Empat orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni Fatmayanti, Yael Meswara, David Sihombing, dan Adrianus Utama Suswandi menjalani sidang lanjutan di persidangan TPKOR Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum hadirkan dua orang saksi ahli. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin 4 Juli 2022 kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi. Atas terdakwa Yael Meswara, David Sihombing, Fatmayanti, dan Adrianus. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan selamat sudaryo saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa dan Bambang dari Politeknik Universitas Sriwijaya secara virtual. Dalam persidangan, saksi ahli selamat sudaryo menyebutkan pekerjaan tidak boleh dikerjakan yang bukan dari struktur pekerjaan. Terkait pencairan 100% bisa dilakukan ketika sudah sesuai kontrak, jika belum tidak bisa dicairkan 100%. Kemudian, PPHP bertugas menerima, memeriksa, melihat berita acara, serta harus mempunyai kualifikasi teknis dan PPHP termasuk bertanggung jawab dalam proyek. Sedangkan saksi ahli Bambang mengatakan dirinya ikut ke lapangan melakukan pemeriksaan pada tahun 2020. Dirinya menemukan bahwa tempat pemasangan pipa kurang ideal dan tepat, serta ada selisih panjang pipa sekitar kurang lebih 108 meter. Pada intinya, dari ahli Politeknik menyatakan memang dari fisik, yaitu ada kekurangan pipa. Pipa 5 mm kurang 108 meter. Dan untuk pekerjaan beton memang ada yang pas dan ada yang di bawah K-nya. Karena K-Standarnya 225 ada yang di bawah, ada yang sudah berkait. Terkait, ahli LKPB menyatakan semua pihak yang menandatangani kontrak, baik untuk pelaksanaan, pelaksanaan fisik maupun pengawas bertanggung jawab mutlak terhadap kegiatan tersebut. Walaupun ada yang katanya tidak merasa tanda tangan dan lain-lain, tapi karena begitu pekerjaan selesai dan ada pencairan yang masuk ke rekening perusahaan, Iqbal Jek TV melaporkan.